Ada ikan goreng yuk, hari ini masak apa? Telur goreng Tadi siapa yang bikin ini mukawanya? Minta kenapa jadi goreng doang goreng doang tadi Halo sahabat De Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube terupdate Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara subscribe, like, dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya Dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga De Onsu Halo guys, apa ini? Ini selita buat umur 14 tahun ke atas, sayangku Guys, ini tuh bisa kayak kamu sambil nonton rapor, terus pakai panci ini tuh Mereka tuh suka makan pakai panci ini guys Kesannya panci ini tuh harga murah tapi kualitasnya mahal banget guys Iya, ini yang Mimin maksud, Onyu makan cumi sambil bantuin bundanya untuk jualan Guys, kalian komen di bawah ini kira-kira bunda nanti masakin aku apalagi ya Habis cumi apalagi sih guys? Langsung komen di bawah sini Sudah katanya lobster udang besar gitu Susah cari udang, ada yang jualan lobsternya enggak Kalau misalnya ada yang jualan lobsternya kita langsung Ya ampun, apapun permintaan Onyu, bunda selalu penuhi Termasuk lobster, kalian tahu kan Harga lobster itu berapa? Mahal Ini buat lima kali minum, ini tuh budget student ya sayangku Budget student ya, ini banyak, kalau banyak kan enggak Ya, ada sini musuh glow ya sayangku ya, musuh glow-nya ya sayangku ya Jujur, Mimin pernah praktekkan cara makan Onyu Lauknya dulu, baru nasi Tapi tetap enggak bisa, karena enggak terbiasa Tapi Onyu enjoy banget ya Lauknya dulu, baru nasinya Nasinya segunung Ya ampun Ya ampun Onyu ini ya Banyak banget ya Enak aja ya, ngeliat Onyu ini ya Padahal kalau kita praktekin makan nasi sebanyak itu, enggak bisa Tapi ngeliatin Onyu makan nasi segunung Kita liat-liat pun happy Iya Kalian dengar enggak kata-kata Bunda? Kan mau masak mie ini ya Tapi Onyu kan enggak suka pedas Kata Bunda, yaudah Kita masak mie yang sesuai Onyu Karena ada mie khusus untuk Onyu yang enggak pedas ya Jadi Bunda rela enggak makan mie pedas demi Onyu Ih, lauk Bunda yang udah masak di meja enggak makan kan? Yang mana? Apa? Hari ini masak apa? Hari ini? Haa Selo 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 kegoreng Selo ceplok Enggak, enggak Enggak, enggak minta Enggak, enggak tahu yang di bekal ayah Emang tadi siapa yang bikin bekal Onyu? Enggak ikan Itu banyak banget kok Ada ikan Enggak makan, enggak lihat ya Ada ikan goreng ya Bunda sampai kaget dan shock Kenapa bekal Onyu cuma telur goreng? Padahal Bunda sudah siapkan ikan goreng kesukaan Onyu di atas meja Makanya Bunda heran Kok ikannya masih utuhnya? Kok enggak dibawa pada saat berkuda? Terjawab sudah alasannya kenapa? Karena ikannya itu belum dibumbu Karena untuk bumbuin ikan itu harus menungguin Bunda Jadinya karena terburu-buru Omaik minta digorengin telur saja Perdebatan Bunda dan Onyu Perdebatan ya guys Ibu dan anak Ibu dan anak guys Hehehe Alisang Kalau tidak berkuda Oma berkuda saja Saya Masa pakai alisang Dicurung pelatihnya Hehehe Selalu lucu Selalu lucu Perdebatan Bunda ini Sayang Perhatian Dan perhatian Live ini Live ini kita dipuaskan lagi Dan kita terhibur Melihat kebersamaan Bunda dan Onyu Dan yang paling bikin gagal fokus itu Perdebatan seru antara ibu dan anak Pada saat Live tersebut Onyu sambil makan cumi Hasil masakan Bundanya Kita lihat bersama Kebiasaan unik dari Onyu Itu makan lauknya dulu Makan cuminya dulu Baru nasi Mimin pernah praktekkan ya Makan lauknya dulu Baru nasi Tapi tidak bisa Mungkin karena Onyu ini sudah terbiasa Kita lihatnya enak saja gitu ya Apalagi itu nasinya segunung Dihabiskan sama Onyu Dan tau nggak Ada bukti perhatian lagi Dari Bunda ke Onyu Onyu mau apa saja Bunda akan penuhin Kemudian Onyu ini Tanya kepada penonton Kalian komen dong Mau dimasakin apa lagi Oleh Bunda Kemudian ada penonton yang Memberikan komentar Lobsternya Onyu pun memberitahu ke Bunda Itu ada yang minta Onyu Untuk dimasakin lobster Tau nggak respon Bunda apa Nggak apa-apa Bunda akan masakin lobster Untuk Onyu Tapi pertanyaannya Dimana untuk nyari lobster Karena Langka Dan tau nggak Harga lobster itu berapa Mahal banget Kalian bisa Googling sendiri Harga lobster di pasar Itu berapa sahabat ya Onsu Kemudian bukti perhatian berikut Yang mana Bunda selalu mengutamakan Onyu Pada saat itu Bunda menawarkan Onyu Onyu mau dimasakin mie nggak Onyu pun mengiyahkan Dan setuju Dimasakin mie Oleh Bunda Setelah makan cumi Makan mie Hos Amanda ini bilang Kan Onyu nggak suka mie yang pedas Karena memang Karena memang Di pondok indah itu Disiapkan mie khusus Untuk Onyu Yang tidak Pedas Tau nggak respon Bunda apa Nggak apa-apa Kita siapkan Kita masakin mie Yang sesuai dengan Onyu Yang tidak pedas Kalian tahu sendiri kan Bunda itu Kalau nggak makan pedas Pasti nggak suka Harus ada pedasnya Tapi di mie Onyu Bunda ini rela masak mie Yang tidak pedas Untuk memenuhi permintaan Anaknya ini Kurang bukti Apa lagi coba Perhatian tulus Dari Bunda Ke Onyu Yang terakhir Bekal berkuda Onyu Cuman telur goreng Bunda langsung panggil ART Semua itu diawali Dengan Bunda yang komplain ke Onyu Onyu Di atas meja Itu ada ikan Kesukaanmu Bunda sudah masakin Tapi kenapa Onyu nggak makan Onyu pun merespon Bekal Onyu itu telur goreng Bunda Nah disitu Bunda kaget Bisa-bisanya Bekal berkuda untuk Onyu itu Cuman telur goreng Bunda pun kemudian Memanggil Mbak Intan ART di Pondok Indah Mbak Intan kenapa Bekal untuk Onyu itu telur goreng Nah Mbak Intan pun menjelaskan Bahwa ikannya itu Belum dibumbu Nungguin Bunda sendiri Yang bumbu Karena di rumah Pondok Indah Untuk beberapa masakan Apalagi masakan Untuk keluarga intinya Bunda sendiri Yang kasih bumbu Karena Anak-anak ini suka Kalau dimasakin oleh Bunda Karena bumbunya Disiapkan sendiri Diracik sendiri Oleh Bunda Karena waktunya Sudah metet Makanya Om Mike Ini meminta kepada Mbak Intan Untuk masakin Onyu Telur goreng saja Karena waktunya Sudah tidak cukup Pada saat lihat itu pun Kemudian Bunda Menanyakan kepada Onyu Onyu besok Mau bergudak jam berapa Tujuannya apa Biar jauh-jauh sebelumnya Bunda ini Akan mempersiapkan Bekal yang lebih enak Yang lebih bergisi Untuk putranya Jadi Tidak hanya telur goreng Oke Sahabati Onsu Demikianlah updatean Mimik Untuk kali ini Bagi siapapun Yang baru saja bergabung Atau melihat channel ini Jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya Demikianlah Beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Yang Mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan Kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak Ketinggalan update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya